Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel suka tirang terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini semoga sehat selalu dan semoga diberi lancaran dalam segala urusanya di kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Barawan cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Fatiha sebelum cerita ini dimulai jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel ini dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami tentunya tak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya anakku mana mbah siapa Kahina Oh itu di panci mau bahasa kerawon Hai klasmi menjerit isteris saat dilihatnya baju anaknya bersimbah darah di samping panci besar saat tutup panci dibuka benar saja di dalamnya ia menemukan potongan tubuh Kahina tubuh Kahina sudah dicincang kecil-kecil dalam panci yang sudah siap direbus dengan campuran bumbu rawon yang sudah diulang seorang wanita muda berlari dari pintu ke pintu wanita itu mencari anak perempuannya yang masih berusia tiga setengah tahun ia bingung sebab sejak sore tadi si anak belum saja pulang-pulang ke rumah anak perempuannya minta izin main dekat kandang bahkan suara kumandang azan maghrib pun laksmi abaikan ia terlalu khawatir dengan anaknya ia takut anaknya hilang tersesat di hutan atau jatuh ke sumur langit ketika itu mulai gelap awan hitam mulai menutupi sebagian langit suhu cuaca yang dingin mulai terasa dan membuat permukaan kulit mulai merespon perasaan dingin suara azan bergumada namun laksmi tidak berhenti mencari dan memanggil anaknya hilangnya Kahitma telah membuat warga yang berada di desa sumber wangi Kabupaten Jember dibuat geger ada berbagai macam rumor yang beredar di masyarakat bahwa anaknya diculik oleh wewe gombel seorang wanita tua bergigi panjang yang zaman dahulu pernah mengebohkan desa karena telah menculik sedikitnya 14 anak kecil dalam rumah kosong kainah kainah sejak tadi nama anak itu dipanggil namun anak itu belum juga ada tanda-tanda kemunculannya tidak juga terlihat jejak dimana kahina berada hari sudah semakin gelap waktu maghrib sudah terlewatkan kahina belum juga ditemukan perlahan warga membawa kentongan api obor dan senter mencari kahina semua warga mencari sampai ke semak-semak dan ke dalam hutan namun anak kecil itu belum juga ditemukan pencarian ke hutan memang sengaja dilakukan karena khawatir si anak itu masuk ke dalam hutan lalu tersesat dan tidak tahu jalan pulang ke rumah bukan hanya warga saja yang bergerak aktif dalam pencarian kepala desanya pun ikut turun tangan mencari si anak kecil bernama kahina itu di dalam sebuah rumah reyot beratap gentek dengan dinding yang berasal dari anyaman bambu di dalamnya terlihat cahaya lilin menyala bergoyang mengikuti arah angin laksmi yang kenal dengan si pemilik rumah tersebut mengetuk daun pintunya dari luar semua rumah ia datangi dan ia tanyai satu persatu mungkin saja anaknya ada di rumah salah satu warga mungkin saja anaknya tidak bisa pulang karena takut dengan hari yang sudah gelap ia berharap anaknya laksmi memanggil sambil mengetuk pintu kayu berulang-ulang terdengar sahutan dari dalam dari suara seorang wanita itu sambil menunggu pemilik rumah laksmi berdiri di ambang pintu suara pintu berteri saat dibuka dari dalam bah apakah mbak tadi ada melihat kainan main di sekitar sini mbah kahina yang mana yang sering kesini tiap sore saya bawa mbah melihat kandang kambing punya mbak darman oh anakmu itu namanya kahina ya rambutnya segini mbak kawal meletakkan tangannya di pinggangnya memberi tahu panjang rambut kahina setinggi pinggang iya benar mbah ada tanda lahir di perut sebelah kiri tanya mbah lagi jumlah pertanyaan mbak kawal membuat laksmi menjadi heran bagaimana mbak bisa tahu kalau kahina memiliki tanda lahir di perut sebelah kiri iya mbah wajah laksmi terlihat cerah ia berharap mbak kawal tahu keberadaan anaknya kahina ada di sini jawab mbak kawal jawabannya itu terdengar bagai air surga yang telah memudamkan rasa ketakutannya sejak tadi ia sangat khawatir anaknya hilang sebab selain hutan dan kebun yang lebat di sini ada juga sungai dengan arus deras yang membelah desa ini bisa saja anaknya jatuh ke sungai seperti yang ia takutkan sejak tadi oh syukurlah mbah aku mencarinya sampai menangis-nangis gak tahu lagi mesti nyarinya kemana sahut laksmi sambil mengapus air mata itu kahina di dalam masuklah ucap simbah kawal membersilahkan lasmi masuk ke dalam rumah reotnya yang boleh dibilang lebih mirip gubu kainah lasmi memanggil anaknya saat ia sudah berada di dalam ruang tengah mbak kawal kainah 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 dimana mbah tanya laksmi lagi saat dipanggil anaknya sama sekali tidak merespon tidak menyaut ataupun mendatanginya ada itu kainah ada di dalam panci sahut mbak kawal sambil tersenyum maksudnya mbah tanya laksmi merasa ngeri mendengar jawaban dari mbak kawal mendengar anaknya di dalam panci jantung laksmi langsung dakdikduk berdebar tidak menentu antara takut ngeri serta was-was dan penasaran laksmi bergegas pergi ke dapur di area dapur yang tidak berlantai dan hanya beralaskan tanah ia memang melihat ada panci dengan ukuran besar di sebelah tungku laksmi yang merasa penasaran membuka tutup panci saat panci dibuka benar saja ia melihat tumbukan daging dengan warna yang tidak biasa ia memastikan apakah memang benar itu anaknya laksmi memutari padangan matanya ke sekitar dapur mencari petunjuk untuk meyakinkan rasa penasaran serta takutnya di atas meja ia melihat tumbukan daun pisang saat ia perhatikan di bawah daun pisang ia melihat ada baju anaknya yang masih berlumuran darah dan di sebelahnya ada bumbu rawan yang baru saja selesai diulat laksmi berteriak histeris menjerit pilu setelah ia yakin bahwa daging di dalam panci itu adalah anaknya kahina melihat kondisi anaknya yang telah dimutilasi jadi daging yang terpotong-potong solat isa dilanggar baru saja selesai usai mengucapkan salam para jamaah langgar dibuat kaget terdengar suara seorang wanita berteriak dari suara itu mereka tahu bahwa itu adalah suara laksmi ibu kahina zak tadi mencari anaknya yang hilang itu suaranya laksmi tanya salah seorang jamaah dilanggar iya itu seperti suara laksmi sahut yang lainnya anaknya mungkin sudah ketemu yang lain ikut menimpali teriakan istri situ tentu saja mengudang puluhan orang berdatangan mereka yang baru saja selesai melaksanakan solat isa terkejut dan bergegas mendatangi sumber suara yang sepertinya berasal dari rumah mbak kawo semua orang yang mendatangi laksmi benar-benar dibuat terperangah saat melihat tubuh kahina yang telah dimutilasi dengan begitu kecil beberapa bagian tubuhnya sudah dimasukkan dalam panci dalam keadaan sudah dicuci bersih benar-benar siap akan dimasak oleh wanita tua yang sebenarnya tidak mereka sangka sama sekali akan melakukan kegilaan seperti ini melihat laksmi bersimbah darah memeluk baju anaknya sontak saja semua orang marah melihat perbuatan mbak kawo mereka pun yang geram segera mengambil tindakan dengan mengikat kaki dan tangan wanita tersebut dan tidak menggubri serengekannya sama sekali dasar iblis teriakan salah seorang warga sambil meluda ke wajah wanita tua tersebut kita apakan wanita ini pak kepala desa tanya warga pada kepala desa yang saat itu sudah berada di lokasi kita bawa saja dulu ke balai desa besok pagi kita antar ke kantor polsek ucap kepala desa pada warganya tubuh wanita tua yang telah terikat itu dimasukkan ke dalam kerangkeng karungan anjing masyarakat yang telah berkumpul di depan rumah mbak kawo bermufakat agar malam ini mereka akan menggafani jenazah kahina dahulu mensolatkan serta memandikannya usai menyelesaikan fardu gifaya untuk kainah barulah mereka berfikir untuk membawa mbak kawo ke balai desa jalanan desa yang gelap dan berbatu ditambah lagi dengan kabut embut suasana desa malam itu terasa mencegah di bawah lolongan suara anjing malam jenazah kahina digendong oleh kakeknya semua tubuhnya yang terpisah-pisah dijadikan satu dalam kain kafan tidak lagi berbentuk jenazah melainkan seperti bentuk buntelan daging yang dibungkus dengan kain putih pemakaman kahina di malam hari dilakukan atas saran dari warga serta beberapa toko desa mereka meminta agar kahina dikuburkan malam itu juga mereka khawatir apabila potongan tubuh itu dibiarkan di dalam rumah sampai esok pagi itu akan memancing datangnya binatang buah seperti macan tutu atau anjing liar yang memang banyak di desa ini para binatang luar memang kerap menembakkan diri di malam hari tak jarang sudah ada beberapa warga yang sudah menjadi korban serangan dari binatang buah tersebut binatang-binatang itu bisa sahaja datang masuk menyerang ke rumah mengingat bau daging manusia memiliki ciri bau yang khas dan lebih tajam daripada bau daging sapi para penggali kuburan malam itu bekerja lebih ekstra mereka bekerja secara bergantian membuat lubang kuburan tempat terakhir bersemayamnya gadis kecil Kahina para pekerja penggali kubur malam itu bekerja seakan tidak mengenal lelah meskipun malam ini sangat pekat berbekal satu-satunya pencahayaan untuk mereka bekerja hanyalah pantulan cahaya api dari obor usai jenazah Kahina selesai disolatkan puluhan orang laki-laki dan wanita mengikuti pengiringan jenazah mengantar Kahina menuju peristirahatan yang terakhir anaknya malam itu meninggal di usianya yang masih tiga setengah tahun di tempat lainnya bakawol dikeluarkan dengan cara diseret dari dalam kandang aji ia dikeluarkan dengan kondisi lengan yang masih terikat usai acara pengguburan jenazah Kahina warga desa bersepakat menggiring bakawol dia dibawa untuk digiring berjalan menuju balai desa hanya dengan berjalan kaki karena zaman dahulu masih belum ada mobil yang masuk ke desa itu sulitnya akses serta pegunungan yang terjal dan ditambah lagi lembah tinggi di sebelah kanan kiri jalan perjalanan yang jauh malam itu hanya bisa dilewati dengan cara berjalan kaki perjalanan mereka malam itu melewati perkebunan karet dan kopi yang ribut belum lagi tidak ada penerangan jalan karena akses kabel listrik masih belum sampai di desa di malam itu puluhan laki-laki dan wanita yang menggiring perjalanan mengikuti dari belakang bakawol dibawa masih dengan tangan yang terikat ke belakang bagian leher dan dada juga diikat dengan sotas tali sebesar jali terunjuk orang dewasa wanita tua itu benar-benar diikat sekuat mungkin agar tidak bisa kabur sepanjang jalan umbatan serta kemarahan bersamaan dengan makian dari seluruh warga diterima oleh bakawol meskipun ia sadar berada dalam status salah namun dari mimik wajahnya lama sekali tidak terlihat ada rasa bersalah ataupun menyesal ia terkesan biasa bisa saja seperti tidak takut menghadapi puluhan warga yang kapan saja bisa berbuat kekerasan terhadap dirinya dasar iblis seorang wanita meludah ke wajah bakawol kalian yang iblis sahut bakawol kamu bilang aku iblis wanita tersebut memaki sambil menarik rambut bakawol yang berantaka sampai-sampai wanita tua itu terhunya udah lek demi jangan memperlambat jalan ini berjalanan kita masih jauh kepala desa menegur lek demi wanita yang memiliki dedam kasumat pada mbakawol kesal karena mendapat teguran wanita itu langsung meninju hidung mbakawol hingga mengeluarkan status darah dari hidung awas kamu kalau sudah di balai desa ucap ledemi mukanya marah atau berusaha balas mengumpat bakawol justru malah tertawa terbahak-bahak tawanya terdengar sangat mengerikan membuat siapa saja yang mendengarnya akan bergidik merinding ketakutan suara tawanya telah membuat kumpulan anjing mengau seolah-olah anjing-anjing itu mendengar tawa seorang iblis aku merasa wanita ini punya ilmu hitam fisik salah seorang dari mereka ia berbicara pada kawanya yang berjalan persis di sebelah kiri dirinya sedang tangannya memegang lampu obor yang terbuat dari bambu dengan ujung sumbu yang sudah dilumuri dengan minyak dari tadi aku juga ingin mengatakan seperti itu rasanya sepanjang berjalanan ini kita seperti diperhatikan oleh puluhan pasang mata hanya saja tidak terlihat ucap kawanya yang bernama Toi sedang matanya tadi melihat ke arah kanan dan ke kiri kebun yang gelap awan yang mendung malam itu seakan sengaja menutup cahaya sinar bulan malam merasa hitam dan pekat belum lagi ditambah oleh bunyi-bunyian khas malam sahutan jangkri suara kodok bunyi burung hantu bahkan suara musa yang sedang birahi pun terdengar jelas bagai suara kuntilanak yang sedang menangis apaku saja yang sejak tadi mendengar ada suara yang menangis tanya Toi aku juga mendengarnya ucap kawanya kemudian ia menyentuh belakang leher ia merasakan bulu kuduknya berdiri puluhan warga lainnya pun juga merasakan perasaan was-was yang sama setelah satu kilometer perjalanan rombongan warga desa sumber wangi malam itu masih berjalan secara beriringan mereka merasakan perasaan yang sama ngeri dan juga bergiting-merinding apalagi jarak yang mereka tempuh jauhnya lumayan sangat panjang sekitar 5 kilometer perjalanan lagi tinggal di desa-desa seperti itu sebenarnya tidaklah aneh apabila mendengar suara jangkrik dan jenis serangga lain desa yang terpencil serta tidak adanya listrik membuat suara makhluk malam seperti serangga berlomba saling bersahutan membuat melodi suara bising di malam hari terdengar nyari dan memekahkan telinga suara dari wingsit khas perdesaan terdengar jelas dibalik lembah curang ditambah lagi suara rusungai di bawah kaki gunung agopuro malam itu malam terasa amat gelap seakan sedang menyajikan dunianya sendiri yang menakutkan di ringan berjalan kaki yang berjalan membawa seorang wanita memang tidak mendapatkan arah lirintangan yang sama sekali akan tentapi wanita yang diduga penganut ilmu hitam itu seolah mengundang datangnya ribuan temi menyaksikan perjalanan dirinya di tengah malam bakawal sekali bersiul kecil seperti memanggil sesuatu yang tidak kasat mata orang-orang semakin dibuat ngeri karena perjalanan malam itu memang harus dilanjutkan meskipun dengan penerangan lampu seadanya tidak ada waktu lain yang tepat untuk membawa wanita tua selain malam itu juga perjalanan ini sebenarnya untuk menghindari ancaman warga dari dusun sebelah mereka dengan terang-terangan mengancam nyawanya Mbakawal atas inisiatif kepala desa Mbakawal diungsikan untuk menghindari dari amukan warga selain melindungi wanita tersebut juga untuk menjaga wanita itu agar tidak lari dari desanya tempat yang paling aman untuk membawa serta menyembunyikannya ke balai desa sampai besok pagi apabila ada mobil dari kecamatan datang mengangkut penumpah ia akan langsung diikutkan dibawa ke kecamatan sumber sari untuk dibawa ke polsek setempat malam itu kisah Mbakawal dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru desa warga dibuat geger karena wanita itu ingin menjadikan korbannya sebagai santapan pengganti daging rawang ejekan warga terhadapnya sejak dahulu benar-benar telah menjadi kenyataan karena kegemaran Mbakawal memakan daging rawang dan selalu datang meminta ke rumah orang apalagi dari rumah tersebut yang mencium ada aroma dari masakan rawang itulah mengapa sebagian warga menggelari Mbakawal dengan sebutan mengejek dengan nama Mbakawal malam yang dingin berkabut adalah suasana khas pegunungan Argopuro di malam hari rasa dingin dari embun bersama Nginmala seakan masuk menusuk ke dalam lubang pori-pori di permukaan kulit malam itu di desa yang masih belum secanggih seperti zaman saat ini hiburan warga masih seputar radio berbaterai yang lebih sering memutar tembang suara lagu yon uyo yang pada zaman itu sangat disukai oleh kalangan orang tua sedangkan anak-anak dan remaja masa itu lebih suka memilih tidur para ibu-ibu kalaupun terpaksa suka mendengar radio memutar acara siaran lain para ibu-ibu mencari gelombang dari radio yang menyajikan siaran-siaran populer seperti acara sandiwara tidaklah heran di zaman itu setiap rumah tidaknya memiliki radio bisa sampai dua atau tiga unik dikarenakan mereka suka mendengarkan acara siaran radio yang berbeda pada saat jam-jam tertentu secara bersamaan gambaran masa itu mungkin sebagaimana gambaran ibu-ibu masa kini yang keranjingan menonton acara sinetron di televisi sementara tembang lagu yon uyon tetap bisa didengarkan dengan kitmat oleh laki kepopuleran lagu yon uyon menambah sampai kemana-mana meski sebagian orang lain berangkali tak suka mendengarnya namun saat malam hari lagu itu sering diperdengarkan pada anak-anak sebagai pengantar tidur itu adalah gambaran zaman saat itu karena satu-satunya hiburan yang menghubungkan dunia luar hanyalah radio suasana mendengar radio sangat terdengar rakrab ditelengah semua warga desa suasana seperti itu terbangun di antara tahun 1970 sampai 1980-an dengan sendirinya radio pun menjadi barang wajib yang dimiliki oleh tiap keluarga di desa suberwangi orang-orang yang malam itu membawa dan menggiringi perjalanan bakawun semakin lama mulai merasakan rasa takut serta resah penerangan di jalan sudah mereka usahakan dengan maksimal namun tetap saja tidak menghilangkan perasaan takut serta was-was selama dalam perjalanan rasa kekhawatiran mereka sangat besar takut akan diganggu oleh makhluk halus ataupun mendapat serangan dari binatang buas para warga sangat merasa takut mengingat sudah ada beberapa orang yang sudah menjadi korban dari serangan macan pohon atau macan tutu serem ini sudah tengah malam biasanya di jam seperti ini kuntilanak demit macan pohon bakal keluar semua ush omonganmu hati-hati jangan sembarangan ngomong jangan sampai penunggu hutan mendengarnya atau mereka benar-benar datang menggaguh kita aku takut lah bang telus seorang anak muda berkopiah hitam memakai sarung berwarna hijau sedangkan di tangan kanannya memegang puntuk rokok yang masih menyala padahal ia tidak merokok loh kamu sekarang merokok yip enggak geleng toyip mengelah tuh di tanganmu udah rokok ini buat pegangan aja kata lekku merokok itu bisa bikin hantu takut takutnya dimana hantu kan tercipta dari api kalau dia ngeliat aku makan api dia pasti takut ucapnya wajahnya yang polos tampak begitu serius emang kamu pikir hantu itu bodoh dia juga punya akal kayak manusia ucap kawannya sambil mencita kepala toyip aduh mana masih jauh lagi kenapa harus malam kayak gini gelos salah seorang lagi kawannya yang diajak berbicara hanya mengangkat bau ini semua idenya dari pak kades kenapa gak dieksekusi disana saja tadi kan beres eh mas dia itu manusia gak bisa sembarangan asal eksekusi manusia tapi kalau kelakuannya kayak binatang buat apa tetap saja bukan manusia bantah salah seorang lagi malam itu ada sekitar 30 orang lebih yang ikut dalam iring-iringan berjalan mengawal bakawul menuju ke balai desa diantara mereka ada yang menaiki sebada ontel dari banyak yang mengiring bagian ada juga dari kaum wanita mereka ikut mengiringi perjalanan perjalanan mereka malam ini sengaja dilakukan dengan cara berkelompok apabila terpisah mereka khawatir akan mendapatkan serangan macan tutul karena macan tutul juga termasuk binatang yang aktif di malam hari sepanjang perjalanan diantara mereka ada yang sambil bercerita dan bergosip tentang kahina bahkan ada juga ada yang meyakini bahwa bakawul sedang mendalami praktek ilmu hitam itulah mengapa selama ini wanita tua itu terlihat aneh padahal sebenarnya waras sampai para warga mengira bakawul mengalami gangguan jiwa aku sama sekali gak menyangka barawon bakal berbuat seperti itu langkah terus berjalan kobaran api dari lampu obor kadang bergoyang digoda oleh angin berapa diantara mereka memerhatikan semal-semal khawatir akan ada macan yang mengintai matamu kenapa sih dari tadi pentelengan kesana kemari wedi macan aku kang cuman macan doang takut itu masalahnya kang ada banyak cara sebenarnya agar bisa terhindar dari minatang buas seperti macan tutul jawa yang terkenal beringas jika kita pernah belajar tentang bagaimana cara pertahan saat akan diserang hewan buas seperti singa kita akan disuruh menatap matanya agar si singa merasa diancap tapi apabila bertemu dengan macan tutul maka teorinya akan berbeda jika menatap mata macan tutul hewan buas itu malah akan menganggapnya sebagai sebuah tantangan beradu serangan satu-satunya cara adalah jangan pernah menatap bola matanya tapi buatlah posisi tegap supaya terlihat besar jangan membungkuk apa lagi membelakangi satu-satunya cara adalah membuat gaduh supaya macan tutul merasa tidak nyaman dan takut perjalanan malam itu awalnya lancar-lanjar saja tiba-tiba dikejutkan oleh suara teriakan seorang lelaki ia datang berlari ke arah robongan sedang tangan kanannya terlihat mengangkat seluruh tajam cucukku mati kamu juga harus mati suara itu terdengar lantah ternyata lelaki itu telah sejak tadi berlari mengejar rombongan untuk mendatangi mbah kawun dari raut wajahnya terlihat gerak sedang di tangan kanannya menggenggam erat seluruh yang sudah diasah begitu tajam lelaki yang berlari tersebut adalah kakek dari gadis kecil kaina atau bapak dari laksmi awas, awas jangan ada yang coba-coba berani mendekatinya salah satu rombongan memberingati orang-orang yang menyaksikan nampaknya tidak ada yang berusaha untuk menahan amarah lehmi dari wayahnya terlihat jelas aura marah bergejolah siapa saja yang coba mengalangi bisa jadi bernasib naas kehadiran kakek kahina membuat beberapa orang wanita yang ada dalam rombongan ketakutan sedangkan para lelakinya bersikap hati-hati pak, uis pak, uis tan salah seorang pemuda yang bernama Bani menarik lengan lelaki tua yang telah gelap mata tersebut melihat Bani menahan bapak laksmi beberapa orang lainnya yang tadi berusaha menjaga jarah akhirnya juga bertindak menolong Bani mereka berusaha menahan tubuh lelaki tua itu agar tidak sampai mendatangi mbak kabut bila dibiarkan si wanita tua itu bisa dipastikan akan tewas mengenaskan oleh sebetan celurit tajam celurit tajam tersebut mengayun tidak karuan seolah ingin mencari korbannya akan tetapi Bani tidak memiliki urat takut dia terus berusaha menahan lengan bapak laksmi agar celurit yang diayunkannya itu lepas dari kegaman bapaknya laksmi pemuda lainnya ikut bergulat menolong Bani semua berusaha menahan tubuh lelaki yang sudah berusia 58 tahun itu anehnya tubuh lelaki itu terasa jauh lebih kuat dari biasanya tenaganya menjadi luar biasa bahkan tiga orang yang menahan badan bapak laksmi yang kurus itu sampai sempoyongan karena kehabisan tenaga Lek Min, udah lek bentak oleh salah seorang punakannya yang tidak lain adalah sepupu lasmi akan tetapi lelaki itu tidak menggubris kemarahannya sudah berada di puncak kepala teralikan langsung ke frontal cortex sehingga membuat seseorang kurang mampu berpikirnya secara rasional sehingga kemarahannya sama sekali tidak bisa dikendalikan sudah empat orang yang berusaha menahan dan merebut celuri namun mereka benar-benar dibuat tidak berdaya seharusnya untuk ukuran tenaga empat orang anak muda sudah mampu menumbangkan tubuh yang telah rentah tersebut akan tetapi tubuh tua itu sangat kuat dan tangguh bahkan sampai membuat mereka semua harus jatuh ke tanah Lek, Eling, Lek, Eling lelaki yang lebih sering disapa Lek Min tersebut seakan tidak peduli dan tak mau mendengarkan himbawan warga Lek Min seakan memiliki kekuatan tenaga yang berlapis-lapis orang-orang berkata Lek Min sepertinya telah kerasukan seta karena kekuatannya benar-benar tidak wajah efek dari kemarahan biasanya akan menyebabkan kelenjar adrenal di otak akan memproduksi hormon adrenalin atau hormon stres berupa kortisol hormon itu diproduksi secara lebih oleh tubuh kemudian darah yang biasanya mengalir ke bagian perut dan usus akan berubah mengalir ke otot seakan menyiapkan tubuh Lek Min untuk siap bertarung pada siapapun karena itu kadangkala kenapa orang yang sedang berada pada puncak kemarahan bisa menjadi jauh lebih kuat dari biasanya fisiknya seakan diluar kemampuan tubuhnya ketika marah empat pemuda yang menahan Lek Min tak kuasa lagi melawan sehingga Lek Min mampu lolos dan mengejar iringan paling depan dua orang yang memegang Mbak Kaul tidak mau ambil resiko mereka melepas Mbak Kaul akhirnya Mbak Kaul dan Pak Lasmin pun saling berhadapan dengan diksasikan puluhan orang Lek Min mengayunkan seluruhnya yang tajam ke kepala Mbak Kaul semua orang sontak berteriak histeris terutama kaum wanita mereka membayangkan kepala ditebas darahkan mengucur akan tetapi semua yang mereka pikirkan di luar dugaan seluruh Lek Min bahkan tak mampu menggores kulit nenek tua tersebut meskipun hanya sedikit merasa musuhnya bukan orang biasa Lek Min justru semakin menggila Mbak Kaul bukannya meringis kesakitan justru tertawa terbahak-bahak orang-orang yang menyaksikan adegan itu mulai dibuat takut tebasan demi tebasan tak mampu merobohkan Mbak Kaul sampai akhirnya Lek Min pun menyerah Mbak Kaul tertawa suaranya sangat keras suaranya melengki dan menakutkan orang-orang yang melihat kejadian itu sebagian dibuat lari tunggang laga wanita tua yang mereka giringi itu ternyata bukanlah manusia biasa ia seperti telah bersekutu dengan setan di dalam badannya seakan telah terisi dengan keukatan magis semua warga yang berlari tidak peduli lagi dengan kawan ataupun saudaranya yang tadi berjalan beriring bersama mereka terpencar ke berbagai arah mereka pergi meninggalkan tempat itu mereka tidak memperdulikan lagi Lek Min dan Mbak Kaul yang hanya tinggal berduaan saja satu minggu sebelum kahinah hilah Mbak Kaul yang terbiasa menjadi tukang kayu mengumpulkan ranting-ranting pohon karet di desa ini komoditas utamanya adalah perkebunan karet dan kopi status perusahaan perkebunan ini milik pemilik pemerintah daerah asal usul perkebunan itu daulunya adalah milik seorang bangsawan Belanda yang bernama Dedrick Espen pengusaha asal Hindia Belanda itu mengekspor hasil bumi berupa karet dan kopi ke Eropa melalui perusahaan dagang Frinigde Osindirsi Komparigde atau sering disingkat dengan nama VOC atau sering disebut oleh warga peribumi dengan nama kompeni ia memperkejakan ratusan warga peribumi sebagai buru perkebunan miliknya para buru membantu segala urusan perusahaan perkebunan selain perkebunan di desa itu juga ada sebuah pabrik pengolahan kopi tua umurnya dibekirakan sudah ratusan tahun penyebab bangkrutnya pemilik kebun ini ialah ketika kalanya Belanda pada perang dunia kedua oleh pasukan Dainipon orang-orang Belanda dan keturunan Belanda terusir dari tanah Indonesia mereka kala itu dihadapkan pada dua pilihan yang berat pertama bertahan di Indonesia namun peluang selamat sangat minim bisa saja mereka akan dijadikan bulan-bulanan orang Jawa ataupun pasukan Jepang pilihan kedua harus pergi ke Belanda meninggalkan semua yang dimiliki baik itu uang ataupun harta sepeninggal orang Belanda dari Indonesia pabrik serta perkebunan yang telah biasa jadi roda ekonomi masyarakat sumber wangi otomatis saat itu terhenti pabrik dan aktivitas perkebunan berhenti total masyarakat tidak ada yang memiliki penghasilan sama sekali semua mau tidak mau harus bekerja ke tempat yang jauh demi mencari nafkah untuk keluarga harta-harta milik pengusaha Belanda yang ditinggal begitu saja sebagian telah dirusak serta dijarak oleh masyarakat peribumi bahkan bagian dari pabrik sedikit demi sedikit juga menjereka curi dan ambil sampai akhirnya keluarlah peraturan dari pemerintah pusat bahwa aset milik pengusaha Belanda yang ditinggalkan oleh pemiliknya akan diambil ahli oleh negara kecuali pemiliknya masih ada ada bercokol di Indonesia maka sebisa mungkin akan dilindungi oleh negara pekerjaan bakawul sebagai tukang ambil ranting membuat ia kerap disangka sebagai wanita gila ia dijauhi warga desa sumber wangi bahkan tidak ada yang memperdulikan keberadaannya ia hidup sendiri dalam kemiskinan tanpa suami tanpa keluarga dan tanpa anak serta keluarga asal-usul gelar nama Mbak Rawang karena ia dahulunya terkenal sebagai pedagang nasi rawang itulah mengapa Mbak Kaul sangat suka makanan berkuah hitam bernama Rawang tersebut pada acara sebuah keagamaan pernah suatu hari ia dipukuli oleh warga ia ketahuan mencuri daging sapi milik seorang saudagar kaya di desa sumber wangi rumah Mbak Kawul lebih mirip seperti kandang hanya sebuah gubuk kecil rumahnya tidak memiliki lantai hanya beralas tanah gentengnya berasal dari bekas genteng bongkaran kandang kambing yang ia kumpulkan sampai akhirnya bisa menutupi semua atap gubuknya keberadaan Mbak Kawul di desa tidak pernah dihargai oleh mayoritas warga desa bahkan asal-usul cerita tentang keluarga Mbak Kawul tidak ada satu orang pun yang tahu di desa dia tidak dianggap Mbak Kawul hidup seorang diri di desa sumber wangi apapun yang terjadi dengan dirinya baik itu saat sakit atau lapar tidak ada satu warga pun yang peduli ada yang mengatakan bahwa Mbak Kawul sudah gila sejak kecil ada juga yang mengatakan bahwa ia orang buangan yang pertama kali mendiami desa sumber wangi kah hina si bocah bernasib malah setiap waktunya suka mencuri-curi keluar dari rumah di saat ibunya sedang lengah rumah antara Mbak Kawul dan Lasmi sebenarnya cukup jauh jaraknya lebih dari 600 meter kadang gadis kecil yang penuh penasaran itu sering mendatangi Mbak Kawul diam-diam hubungan Simba dengan gadis kecil tersebut sebenarnya cukup dekat tidak jarang tiap kali Kahina datang ke rumahnya ia akan mengajaknya bermain atau bercanda Kahina yang lucu sangat menyukai Mbak Kawul kehadiran Kahina membuat Mbak Kawul sangat terhibur gadis itu sangat padai membuat dirinya tertawa kesukaan Kahina pada binatang ternak serta sapi kambing dan kerbau membuat ia kerap kali melewati rumah Mbak Kawul Kahina suka melihat kadang sapi milik seorang warga desa yang terkenal memiliki banyak binatang ternak kekerapan mereka berdua terjalin karena seringnya Kahina membawakan Mbak Kawul serta roti yang dibawanya dari rumah sore itu saat Mbak Kawul baru saja menutup pintu rumahnya terdengar suara seorang gadis kecil mengetuk daun pintu rumah gubuk miliknya siapa tanya Mbak Kawul pada orang yang mengetuk rumahnya meskipun ia tahu orang yang paling sering mendatanginya hanyalah gadis kecil itu siapa Mbak Kawul bertanya lagi Kahina yang berdiri di balik pintu tidak menjawab sambil menutup senyumnya dengan telapak tangan ia menahan tawanya agar tidak terdengar oleh Mbak Kawul siapa yang ketuk rumah Mbak Mbak Kawul yang kala itu mengetahui kedatangan Kahina berpura-pura tidak tahu suara daur pintu terberderet Mbak Kawul melihat ke kanan dan ke kiri akan tetapi saat pintu dibuka dilihatnya tidak ada seorang pun merasa ia sedang dikerjai Mbak Kawul berniat ingin menutup pintu rumah saat hendak menutup pintu tiba-tiba Kahina muncul dan menggelitik pinggang Mbak Kawul dengan telapak tangan mengingilnya Simba langsung tertawa dan memeluk Kahina lho ada gadis kantik gudang Mbak Kawul Mbak pernah makan permen ini gak Kahina mengeluarkan tiga buah permen dari kantong celananya itu permen apa Kahina membuka satu bungkus permen tersebut dengan giginya yang terlihat ompong di bagian depan setelah permen dibuka ia memberikannya pada Mbak Kawul gadis kecil itu tertawa lucu saat melihat Mbak Kawul mencium bau permen lalu menjilatnya Mbak gak punya gigi gak bisa menggigitnya suara Mbak Kawul serah ke suara orang tua gak usah digigit Mbak pisap aja Mbak Kawul coba mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kahina permen yang ia cicipi ternyata malah tertelan hingga membuat Mbak Kawul tersedah Kahina yang menyukai Mbak Kawul malah tertawa lepas begitu juga Simbah ia juga tertawa lepas penuh bahagia hubungan kedua orang itu sebenarnya selama ini terjalin sangat baik bahkan Mbak Kawul sangat menyayangi Kahina untuk sementara kecukupkan dulu ceritanya sampai disini sampai jumpa kembali di part berikutnya saya Mang Dayun pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati